Untuk menentukan arah organisasi ke depan perguruan pelopor pencaksilat Indonesia, Popsi Bayu Manunggal, mengadakan musyawara istimewa di Yogyakarta. Selain memilih pemimpin baru di Munas Istimewa, Popsi Bayu Manunggal ini juga dilakukan peninjauan dan penyempurnaan ADART organisasi. Musyawara istimewa perguruan pelopor pencaksilat Indonesia, Popsi Bayu Manunggal yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta Komplek Pemda Sleman. Musyawara istimewa ini diikuti majelis wali, diwan pendekar, para pendekar, dan pelatih dari seluruh pengda Popsi di Tanah Air, dan perwakilan cabang-cabang Popsi dari pengda Lampung, Jawa Tengah, dan Tuan Rumah D.I.E. Musyawara istimewa diselenggarakan untuk menentukan arah organisasi ke depan, serta menindaklanjuti beberapa Munas yang dianggap belum selesai karena belum sepaham dan sepakat mengenai SPJ dan ADART. Dalam Munas yang berlangsung dua hari ini, selain memilih Ketua Pengurus Besar dan Pengangkatan Majelis Wali sebagai penurus guru besar yang Joko Suwito, Popsi Bayu Manunggal juga lakukan peninjauan penyempurnaan ADART organisasi. Dalam acara kita akan memilih Kepengurusan Pengurus Besar ataupun PB Indonesia, Popsi Bayu Manunggal yang ada di DIY maupun di luar DIY, sampai dengan di kalangan Sumatera, ada di Jawa Tengah, Padi, Jeporo maupun yang lain ada di Sulabaya dan sebagainya, kita lingkupnya Indonesia. Harapan Popsi Bayu Manunggal adalah untuk kerukunan kita selaku anggota, tidak ada satupun yang tidak mendukung adanya perguruan Popsi Bayu Manunggal, tapi kita akan menjadi satu bersatu demi kekuatan bersama. Pada dasarnya ini adalah Munas Is atau Munas Istimewa yang tahun kemarin, tahun 23 bulan Juli itu ada Munas, tapi Munas itu belum selesai sampai sekarang. Kita dari instruksi dari pimpinan ataupun dari Majelis Wali yang di sini adalah tanggung jawab penuh di perguruan, ini sama Dewan Pendekar memberikan instruksi kepada membuat panitia untuk melanjutkan Munas yang belum selesai. Jadi pada bulan Juli tahun 2023 itu Munas yang belum selesai. Akhirnya bulan ini, November yang sudah dijadwalkan ataupun panitia merencanakan itu tanggal 9 sampai 10 November ini berkaitan dengan pas hari pahlawan kita mengadakan Munas Is. Ini adalah Munas yang istimewa seperti itu. Perguruan Bayu Manunggal didirikan pada hari Minggu Kliwon tanggal 1 Juni tahun 1930 atau tanggal 1 Suroh 1349 Hijriah di kota Yogyakarta oleh Ki Jojo Ngali atau Ki Jojo Suwito dari Kraton Ngayau Jakarta Hadiningrat dan berkembang ke seluruh prosok tanah air. Di Yogyakarta, seni bela diri ini diajarkan di sekolah cinjang SD hingga SMA dengan anggota kurang lebih 2.000 orang. Pada Munas istimewa ini, terpilih sebagai Ketua Umum PB Popsi Bayu Manunggal, Joko Susanto dan wakilnya Hari Wismanto dengan program selanjutnya menyempurnakan kepengurusan dalam rangka mengembangkan olahraga asli budaya Indonesia yaitu pencaksilat. Doni Rahmat Normanovika, TVRI Yogyakarta melaporkan.